Halaman sebuah gudang di Desa Purworejo, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun menjadi lautan manusia. Masa hadir untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi atau yang dikenal Harmonis dalam kampanye akbar menjelang pemilihan kepala daerah 27 November. Kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi dihadiri simpatisan dari berbagai kalangan pada minggu lalu. Kader partai, relawan, komunitas dan elemen masyarakat turut meramaikan acara sebagai bentuk dukungan untuk pasangan harmonis. Calon Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Madiun. Menurut dia, masyarakat ingin melihat perubahan dan memilih harmonis bagi harapan untuk Madiun yang lebih bersahaja. Masyarakat, masyarakat Kabupaten Madiun, agar perubahan dengan mempertarankan kepada harmonis bagi harapan yang lebih bersahaja bersih. Harapannya, ya mungkin seluruh pertumbuhan harmonis tidak tergoyangkan. Kita tinggal 10 hari. Ya, mudah-mudahan tetap kita menjaga, kita tetap sepiyuk-piyukun, ya. Kita tidak akan aruskan, kita tidak akan mengadakan individuasi, namun tetap harmonis. Apa yang diharapkan masyarakat hari? Masyarakat ingin Kabupaten Madiun sejahtera. Untuk itu, saya tetap berharap, apapun kita pilih harmonis. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bersenai dengan ini. Amin. Kamannya Agwar Paslon harmonis juga diikuti sejumlah tokoh penting. Di antaranya anggota DPR RI W7 Jatim Fraksi Gulkar Ali Mufti, Bupati Madiun periode 2008-2018 Muhtarom, Pimpinan Ponpes Subulul Huda Kiai Haji Mizan Basyari, dan Seniman Kirun. Acara dimeriahkan dengan penyampaian visi-misi, simulasi pecah belosan, doa bersama, dan musik orkes yang menghibur ribuan simpatisan.